Ya, misalnya 0,1 0,1 itu pecahan biasanya berapa Tristan? 0,1 0,1 Biasanya adalah 1 per 0 Bukan, bukan, 1 per 1 per 10 10, betul, pinter Gia 0,24 pecahan biasanya berapa Gia? Ada 2 angka di belakang kolor, nanti 0-nya ada 2 24 per 100, Pak Cakep, betul Evelyn, 0,431 Pecahan biasanya berapa, Evelyn? 431 per 1000, Pak Ya, betul sekali, cakep Oke, lanjut ya Hal-hal yang harus diperhatikan adalah Pertama, pengurangan pecahan desimal Dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek Ini Pak Gilang paling nyaman menggunakan cara bersusun ya Kedua, dalam melakukan pengurangan Komanya harus sejajar Atau harus lurus Oke Yang ketiga, kurangkan dari kanan Seperti pada pengurangan bersusun biasa Dari yang paling kecil Ya, dari paling kanan Lalu yang keempat, tuliskan tanda koma Pada hasil akhir pengurangan Jangan lupa, harus lurus Harus sesuai Oke, perhatikan contoh berikut 18,32 Dikurangi 6,5 18,32 Ingat, komanya sejajar ya Jangan lupa, ini bukan disebut 32 Tapi 32 6,5 Nah, tinggal nih Diturunkan saja 13 gak bisa Seperti saat kita pelajaran kelas 2 atau kelas 3 ini ya Pengurangan bersusun seperti ini Pas 2 kayaknya pernah ya Nah 11,82 Nah Contohnya juga seperti ini 3,21 Ditambah 0,46 Ditambah ya Ini ditambah Coba anak-anak Kerjakan nih Ditambah Ditambah Anak-anak silahkan dikerjakan Ditambah Ada yang sudah Ada yang sudah Ada yang sudah Siapa? Aku, Pak Aku siapa? Tristan? Bukan Siapa Axel Oke, Axel Berapa 3,67 Ya, betul 3,67 ya Kalau dijumlah ya Nah, kalau dikurangi Sama seperti ini Bisa pinjam depannya Anak-anak Ya, Pak Gilang yakin lah Anak-anak pasti bisa Oke Anak-anak Coba Kerjakan 3 soal ini Selama 3 menit Ya 3 menit 5,36 Dikurangi 2,14 4,23 Dikurangi 2,51 3,16 Dikurangi 1,23 Sampai jam 8.40 Tepat Nanti Pak Gilang Ya Nanti dikumpulkan di GC ya Enggak-enggak Ini langsung dikerjakan sekarang aja Oke Ya Yuk Dapak 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 sudah Sabar ya Dapak ya Tunggu temennya ya Tunggu temennya ya Oke Udah Pak Ya 8.40 ya 8.40 Sebentar Dapak 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 Terima kasih. 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 1,72. Betul, Prama. 1,72. Belva, nomor tiga berapa, Belva? 1,93. Betul semua. Daka, betul semua, Pak Daka? Betul. Ya, tadi Daka yang pertama itu ya. Terima kasih, anak-anak. Jauh sekali ini, anak-anak kelas 5A ini. Oke, lanjut ya. Yang kedua, pengurangan berbagai bentuk. Pengurangan, pengurangan pecahan biasa dengan kampuran, petal. Jinak. Engat, anak-anak bisa mengerjakan ini dengan cara yang anak-anak paling nyaman. Mau dijadikan biasa semua, campuran semua atau desimal semua. Yang pasti harus disamakan. Tapi anak-anak perlu ingat juga, soalnya minta seperti apa. Kalau minta dikerjakan campuran, ya kerjakanlah campuran. Dikerjakan desimal, ya desimal. Pokoknya sesuaikan dengan soalnya. Contoh nomor satu. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contohnya, satu dua per tiga dikurangi tiga per sembilan. Kalau soal pengurangan seperti ini, harus dijadikan pecahan biasa dulu. Tiga dikali satu tambah dua, sama dengan lima per tiga. Tiga per sembilan. Tinggal dijadikan seperti ini, jawabannya adalah dua belas per sembilan. Arka dua belas per sembilan ini pecahan campurannya berapa arka? dua belas per sembilan, berapa anggih? Ada yang bisa? Arka, sudah? Ada yang sudah? Boleh langsung jawab. Daka, Pak. Daka, berapa dak? Satu tiga per sembilan. Iya, betul. Satu tiga per sembilan. Bisa disederhanakan lagi enggak, Kak? Satu tiga per sembilan. Bisa enggak disederhanakan lagi? Tiga per sembilannya itu. Tiga per sembilannya ada yang bisa menyederhanakan? Yang lain boleh jawab, loh ya. Agnes Regina boleh jawab. Kendra, Joseph Christopher. Satu tiga per sembilan. Tiga per sembilannya itu bisa dijadikan pecahan lebih sederhana. Oke. Apa, Angel? Tiga per sembilan. Oke. Agnes Regina, tiga dibagi tiga berapa, Agnes Regina? Tiga dibagi tiga. Satu, betul. Sembilan dibagi tiga sama dengan? Tiga. Tiga, ya. Jadi, satu per tiga. Nah, oke. Anak-anak, sekarang. Anak-anak, kerjakan satu soal dari Pak Gileng ya. Ya. Ditulis soalnya ya. Sudah siap? Dan campuran. Satu empat per lima. Satu empat per lima. Dikurangi dua per tiga. Satu empat per lima. Dikurangi dua per tiga. Satu empat per lima. Dikurangi dua per tiga, ya. Pak. Ya. Satu empat per lima. Dikurangi dua per tiga, ya? Iya, 1.45 dikurangi 2.3 Satu menit aja cukup ya 1.45 dikurangi 2.3 Sudah, Pak Siapa itu? Daka Wah, sabar Daka, ganti yang lain dulu ya Daka Tristan, Pak Gilangmiu dulu ya Suaranya masuk-masuk soalnya 1.45 dikurangi 2.3 Nah, 1.45 itu pecahan biasanya berapa Natan? 1.45 pecahan biasanya berapa Natan? 1.45 Berapa Natan? 1.45 Biasanya berapa Natan? 9.45 Nah, betul sekali 9.45 dikurangi 2.3 Apakah Joseph Christopher sudah selesai? Joseph Christopher Sudah dihitung Joseph Christopher? Joseph Christopher, halo Apakah Joseph sudah menghitung? Apa? Sudah dihitunglah 9.45 dikurangi 2.3 Sudah Sudah Berapa jawabannya? Apa? Jawabannya berapa? Sudah selesai? Belum lagi dihitung Oke Kendra sudah selesai? Belum Kendra Lagi dihitung, Pak Aku sudah, Pak Siapa yang sudah? Bapak, aku sudah Siapa yang sudah tadi? Tristan Aku sudah Tristan Oke, Tristan Jawabannya berapa Tris? Berapa Tristan? 17 per 15 Iya, betul 17 per 15 Tapi 17 per 15 Betul, 17 per 15 ya Pecahan campurannya berapa ya? Pecahan campurannya berapa ya? 1, 2 per 15 1, 2 per 15 Betul sekali Ya Top ini, kelas 5A nih Lanjut ya Sekarang adalah Pengurangan pecahan biasa Dengan pecahan desimal Nah, ingat Anak-anak bisa mengerjakan Dengan cara yang anak-anak sukai Tapi harus tetap disesuaikan Dengan Itu ya Soalnya seperti apa ya? Oke, contohnya ini 2 per 5 Dikurangi 0,2 Sama dengan titik-titik 2 per 5 Dikurangi 2 per 10 Nah, seperti ini Atau 2 per 5 itu Pecahan desimalnya itu berapa ya? 5 dikali 2 Berapa panci? 5 dikali 2 Berapa panci? 10 10 5 dikali 2 10 2 dikali 2 Berapa panci? 4 4 4 per 10 Jadi 0,4 0,4 Ini 0,4 Dikurangi 0,2 0,4 Dikurangi 0,2 Sama dengan 0,2 Lihat nih jawabannya 2 per 10 2 per 10 itu pecahan Desimalnya kan 0,2 juga kan? Nah, hasilnya sama Tinggal Nanti soalnya itu Minta up seperti apa Ini sepertinya juga Game selesai loh ya 2 per 10 ini Bisa disederhanakan lagi gak? Bisa gak? 2 per 10 bisa disederhanakan lagi gak? Bisa pak Bisa Oke Coba ini yang Kameranya masih off 2 per 10 itu disederhanakan Jadi berapa ya Daven? 2 per 10 jadi berapa ya Daven? 1 per 5 pak Betul sekali 1 per 5 Oke Anak-anak Sekarang silahkan Ada satu soal dari pak Gilang Dikerjakan ya Dengarkan pak Gilang ya 3 per 4 Dikurangi 0,2 3 per 4 Dikurangi 0,2 3 per 4 Dikurangi 0,2 1 menit Sampai jam 8.50 3 per 4 Dikurangi 0,2 Dikurangi 0,2 Sudah pak Prama Prama sudah Prama Iya pak Oke Berapa jawabannya Prama 11 per 20 Ya 11 per 20 Apakah ada yang menjawab 22 per 40 Itu juga betul Tapi Prama betul Lebih Lebih tepat lagi Karena Prama Menyederhanakan Iya kan Prama Betul Prama Terima kasih Prama Oke lanjut lagi Pengurangan pecahan campuran Dengan pecahan desimal Pokoknya Kalau pecahan campuran itu Kalau di Dikurangi gitu Jadikan pecahan biasa dulu Ya Atau ubah Menjadi pecahan Biasa semua Atau ubah menjadi pecahan desimal semua Tergantung anak-anak Lebih Lebih nyaman Menggunakan Yang mana 12 per 3 Dikurangi 0,5 Ya Ini seperti ini Dan hasilnya Seperti ini Ini disederhanakan Ya Gia Kenapa Gia Ada Gia Ada Gian juga tadi Raisen Ada apa Aman ya Gia aman Gia Oke Oke Anak-anak Langsung saja Soal latihan dari Pak Gilang Dikerjakan 1 1 per 2 Dikurangi 0,6 1 1 per 2 Dikurangi 0,6 1 1 per 2 Dikurangi 0,6 Anak-anak boleh mengerjakan Menjadi desimal semua dulu Atau menjadi pecahan Biasa dulu Silahkan Anak-anak lebih nyaman Menggunakan yang mana 1 menit ya 1 2 3 4 5 6 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 2 8 8 9 8 8 8 9 9 9 10 9 tadi yang sudah Prama Pak Prama 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 tadi udah jawab ya gantian yang lain dulu ya ya Oke siapa ini Pak Febri Oke Febri berapa berapa 2,6 2,6 kurang tepat kurang tepat ada yang lain siapa ini siapa Arka Oke berapa 1,9,10 nah betul sekali 9,10 itu kalau jadi pecahan biasa ya 9,10 itu pecahan desimalnya berapa ya 9,9 ya betul sekali Oke terima kasih mantep Febri nanti dicoba dicek ya coba dicek ya siapa tahu Pak Gilang yang salah menyebutkan soal 1,1 per 2 nanti nulisnya 11 per 2 ya lanjut pengurangan pecahan biasa campuran dan desimal ini ya langsung nih 2,3,10 dikurangi 3 per 5 dikurangi 0,3 pokoknya semua dijadikan bentuk pecahan yang sama jadikan desimal dulu jadikan pecahan biasa dulu atau jadikan pecahan campuran semua dulu jadi pecahan campuran susah ding malahan nah anak-anak langsung ya contoh soal aja dari Pak Gilang ya perhatikan ya 2,1 per 2 dikurangi 2 per 5 dikurangi 0,2 2,1 per 2, dikurangi 2 per 5, dikurangi 0,2. 2,1 per 2, dikurangi 2 per 5, dikurangi 0,2. Jadikanlah pecahan biasa atau pecahan campuran. Terima kasih. 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 siapa yang sudah siapa 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 udah jawab yang ditutup kameranya jenis sudah belum jenis jenis sudah belum jenis jadi sudah kebi sudah oke jadi jawabannya berapa Gebi apa Gebi jawabannya ya uh pak macet ini Gebi di bengkel ya kok macet disini rame oke siapa siapannya yang lain dulu siapa yang sudah siapa bapak siapa jawab berapa Flin berapa ya Flin jawabannya 270 perseratus 270 perseratus wow banyak sekali dhaka api rata yang lebih sederhana dhaka pak aku juga jawabannya coba saja itu pak ya yang lebih sederhana dhaka jawabannya berapa dhaka 19 perseratus nah 19 perseratus 19 perseratus 19 perseratus 19 perseratus cari yang lebih simpel ya 21 perseratus itu pecahan biasanya adalah 5 perseratus lalu 2 per 5 tetap 2 per 5 0,2 2 per 10 kan gak perlu dikalikan semua jadikan per 10 ya kan jadikan 200 banyak sekali nanti ya oke anak-anak bentar share dulu ya anak-anak